Hai Assalamualaikum teman-semua ketemu lagi dengan saya di channel Alana Handmade kali ini tutorialnya masih tentang konektor masker rajut dengan bunga-bunga cantik ya seperti ini bunga berwarna-warni cara pakai nya mudah sekali masukkan karetnya ke kancing kemudian kita kunci dengan tantai insya Allah kalau seperti ini akan kuat ya aman dipakainya bahan dan alat yang saya pakai benang polyester ukuran D18 terus korek api akpen tulip ukuran nomor 2 gunting jarum tapestry lem tembak terus alasnya saya masih pakai alas seperti ini tidak ada di video saya sebelumnya Oke kita akan mulai membuat daunnya dulu ya Slipknot kemudian kita buat 8 CH 1 2 3 4 5 6 7 8 kemudian kita buat SC nih CH kedua dari ujung sini ya skip 1 CH 1 SC kemudian 1 HDC lanjut 2 DC 1 2 2 2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 6 6 5 6 6 6 6 7 8 9 6 kita ulang buat daun seperti ini skip 1 CH 1 SC 1 3 1 12 1 12 3 1 1 12 1 1 2 4 12 ini pengenang nangnya dirapikan ya diselipkan ke belakang atau menang bagian sini juga sama ya diselipkan ke sini oke hasilnya seperti ini lanjut kita membuat bunga kita buat magic ring 1 CH isi ring ini dengan 5 SC 1 2 3 4 5 kemudian menang bagian bawah kita tarik kemudian kita slip stitch tarik penang oke selesai sari bunganya seperti ini lanjut kita akan membuat kelopaknya ya kita buat mulai dari SC pertama benang baru kita slip kemudian buat 4 CH nah ini benang-benang sisa ini kita slipkan sekalian kita rajut ya ini masuk kembali ke SC pertama kita buat 3 DC 1 2 1 2 1 2 1 2 dan 4 tube kita tarik bersama kemudian buat 4 CH kita slip stitch di SC pertama lagi seperti ini lanjut kita buat kelopak kedua ya slip stitch 4 CH buat DC 1 2 buat DC lagi 1 2 1 kali lagi 1 2 baru tarik bersama 4 CH kemudian slip stitch di SC ini dibuat tiga kali lagi ini dengan langkah yang sama Oke ini saya sudah sampai di kelopak kelima ini benang-benang sisa ini yang ikut dirajut kita boleh guntingnya kemudian setelah 4 CH kita slip stitch di CH lagi Oke boleh putong benang tarik benangnya kemudian kita masukkan hakpen ke SC pertama bisa benang kita tarik dari arah depan ke belakang dengan sisa benang kita slipkan di belakang ya oke siap bunganya oke lanjut kita menyusun bunga dan daunnya ya kita susun bunganya dulu saya pakai 4 bunga di sini hai 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 Alhamdulillah saja Hai 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 Hayat Hai 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 lanjut daunnya Hai cm singinya aja ya kita selipkan sini kedua hai 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 oke udah siap seperti ini jadinya dengan siapnya ini berakhir juga tutorial kali ini semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum